Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini dan kali ini saya mau mereview sebuah helm lagi kebetulan datang satu lagi dan sesuai dengan judul yaitu adalah KETNFR dan ini adalah motif dari artwork jadi memang sudah versi yang terbarunya dan mari kita lihat apa saja yang kita dapat dan seperti biasanya ini adalah full set, diantaranya saya dapat visor clear dan juga kitab-kitab seperti ini dan juga untuk unitnya sendiri seperti ini nah langsung saja tanpa kita kita berbahasa basi kita review bagian-bagian detailnya ya cuman sebelum itu saya akan menunjukkan ya sedikit dari penampilan selamat menikmati 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 dan langsung saja mari kita simak untuk update dari fitur-fiturnya tentunya nah yang pertama untuk motifnya disini cukup unik sih dan ini memang mendominasi dari orange dan blue seperti ini ya jadi untuk motif ini terbilang Membuat jadi aerodinamis sih Simple tapi gak juga Terlalu rame gitu Dan ini saya dapetin cukup mulus Tidak ada denden yang cukup parah Cuman bekas pemakaian Samar-samar aja sih Minusnya Dan terlihat juga sekelas busanya Masih bagus sih nanti kita juga review ya tentunya Untuk visornya saya dapet Dua dan ini yang terpasang adalah Yang dark smoke yaitu Ori nya ya Oke langsung saja kita review Untuk yang pertama Mari kita simak ke visor Terlebih dahulu ya tentunya Nah seperti ini penampakan Dari visor KUTNFR Ini sudah flat visor Dan tentunya bukan Cembung lagi ya jadi bisa kita Kasih tear off Di pelindung pin postnya ini Untuk pin locknya Juga bisa kita pasang sih di dalamnya Dan untuk pengunciannya sih Ini menurut saya lumayan simple Dibanding dengan Adiknya Adiknya Dan lainnya ini Di helm ini sudah ada fitur double visor ya tentunya Mari kita tes juga Mari kita tes juga apakah fungsinya masih berfungsi dengan baik Nah ini sun visor ini berfungsi sebagai pelindung jika kita males untuk buka tutup visor sih sebenarnya Jadi kita bisa aplikasikan di helm ini Oke semuanya berfungsi dengan normal Dan juga untuk nose guard nya ini juga gak terlalu tinggi sih menurut saya Ada sebagian yang Ada sebagian yang nose guard nya di helm KYT itu terlalu tinggi sehingga untuk melihat Untuk melihat visibilitas itu mata kita terganggu atau terhalang oleh nose guard nya ini ya Jadi ini cukup pas dan gak berlebihan Nah untuk menutup atau buka nya sih gampang dan ngelok nya cukup simple Paling minusnya ini cuma sedikit di sisi-sisi pojok sini ya Ini pemakaian aja sih gak ngaruh ke fungsinya Oke kita langsung menuju ke bagian ventilasi atau saringan udara nya ya Nah ini yang saya suka dan menjadi pembeda dari helm KYT lainnya Untuk ventilasi nya ini lumayan cukup ampuh ya untuk saringan filter udara nya ini Jadi kalau kita riding di kecepatan yang mungkin menengah 60 ke atas lah ini bakal terasa banget Dan air flow nya itu mengalir saat kita berkendara itu sensasinya berbeda dari helm helm lainnya gitu Jadi lebih terasa juga untuk saringan filter udara nya ini Ini untuk filter nya di bagian moncong sini lumayan besar sih ini Dan juga yang di atas ini gak di samping-samping gini ya Jadi lebih kepada tanduk di bagian atas ini Dan juga untuk spoilernya di bawahnya ada saringan udara nya juga filternya dua Dan sepertinya ini juga sudah dimodif untuk spoilernya ya Jadi spoiler akrilik 3D gini Sehingga menjadikan lebih aerodinamis dan juga runcing bagian belakangnya seperti ini Kalau aslinya sih ini gak terlalu runcing gini ya untuk helmnya ini Oh ya untuk bobotnya sendiri sih ini lumayan ringan karena selnya dari termoplastik Tentunya ini sekitar 1,4 sampai 1,5 lah Ini masih gak pegel kalau kita buat harian 1 jam atau 2 jam gitu Bakal terasa gak pegel-pegel banget sih ini Untuk ukurannya ini adalah XL Jadi untuk pengguna yang biasanya pakai L Itu perlu abses ya jadinya Untuk seukuran XL ini aja masih terasa seperti ukuran L Jadi masih sempit gitu Jadi kita harus upgrade ke ukuran yang lebih keatasnya Kalau biasa kita pakai M ya kita di NFR pakai L lah ya Nah ini yang paling penting bagian busanya ya Untuk busanya sendiri ini tergolong Sudah memiliki fungsi yaitu GRS Yaitu Quick Release System ya Dan kita bisa bongkar-bongkar pasang seperti Ya fungsinya sih sama sih Untuk busa pipi, crown pad gitu bisa kita tarik dan kita bongkar-bongkar Dan juga untuk sistem pengungsiannya ini udah didiring Untuk yang versi terdahulu sih Mungkin pakai microlock ya Untuk yang sebelumnya kan NFR pakai yang sistem microlock ya Nah ini udah yang terbaru Jadi diganti dengan didiring sehingga lebih aman saat berkendara Nah ini untuk crown padnya ini berfungsi Selayaknya helm-helm lainnya sih Cuman yang menjadi pembeda ini Untuk pengungsiannya ini mirip seperti di ATV K3SV ya Jadi ini terbilang lock-lockannya itu hampir sama persis gitu Coba kalian bandingkan dengan yang ATV K3SV itu Benar-benar plug mirip untuk crown padnya ini Oke mungkin itu ya Sebagian besar yang kalian perlu tahu untuk detail-detailnya Dan untuk detail yang lebih lanjut dan lengkap Mungkin bisa kalian cek di IG kita Eterna helm Jogja Dan tentunya kalian bisa beli helm ini secara cuma-cuma Ataupun setengah harga miring ya tentunya Kalian bisa cek di IG kita tadi Dan juga semoga bisa bermanfaat yang bisa saya sampaikan tadi Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan see you Sub indo by broth3rmax